Pendekar sadis, jilid 42. Melihat pengemis itu pergi keluar, Tian Xin hanya tersenyum lantas melanjutkan makan minum seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Dia tak peduli akan pandang mata para tamu lain yang ditujukan kepadanya, bahkan di antara mereka ada yang memberi tanda-tanda dengan keripan mati supaya dia itu cepat-cepat pergi saja. Sebaliknya, Tian Xin malah minta ditambah araknya dan pelayan yang melayaninya juga memandang dengan wajah pucat, lalu berbisik ketika membawa arak yang dipesannya. Kongcu sebaiknya cepat meninggalkan tempat ini. Jangan campuri urusan kumentak Tian Xin dan pelayan itu pergi ketakutan. Semua orang merasa tegang dan ngeri, apalagi ketika mereka melihat bahwa pengemis yang tadi kini telah nampak di luar rumah makan, bersama dengan pengemis kedua yang bermuka hitam, bertubuh tinggi besar dan nampaknya kuat sekali. Mereka berdua itu kini telah memegang tongkat mereka, tanda bahwa mereka sudah bersiap hendak menghajar pemuda kurang ajar yang masih enak-enak minum arak di dalam rumah makan itu. Tian Xin juga melihat dua orang pengemis itu maka dia pun tersenyum, hatinya gembira bahwa pancingannya mulai berhasil. Tidak mudahlah baginya untuk bisa mencari Lemsin tanpa memancing keributan dengan Bute Kaipang. Setelah selesai makan minum yang dilakukan dengan sabar dan tidak tergesa-gesa, membuat dua orang pengemis itu makin marah, dia lalu membayar kepada pelayan yang kelihatan lega karena melihat pemuda itu akhirnya mau meninggalkan rumah makan itu. Akan tetapi dia terbelalak melihat pemuda itu mengumpulkan tulang-tulang ayam dan membawanya keluar dari restoran. Tian Xin melangkah keluar sambil tersenyum-senyum tenang melihat lagak kedua orang pengemis yang menghadangnya di luar itu. Dia bersikap seolah-olah tidak melihat bahwa dua orang pengemis itu marah bukan main, dan tidak melihat bahwa tangan mereka yang memegang tongkat akar bahar itu tergetar karena marah dan ingin memukul. Bahkan dia tersenyum. Ayuh, kiranya engkau masih berada di sini dan membawa teman? Apakah kalian diutus oleh raja kalian untuk menerima hadiah tulang ayam dariku? Keparat bermulut busuk. Bocah sudah bosan hidup. Dua orang pengemis itu sudah bergerak cepat, yang seorang menusukan tongkatnya ke arah dada Tian Xin, yang kedua menghantamkan tongkat itu ke arah leharnya. Namun Tian Xin dengan dua kali langkah ke kiri dan belakang saja sudah dapat menghindarkan diri dan dia berkata sambil tertawa. Nah, ini hadiahku, sampaikan kepada Lem Xin. Tangannya lantas bergerak, ada sinar menyambar dan dua orang pengemis itu berteriak kesakitan, tongkat-tongkat mereka terlepas dan mereka mundur dengan matlah, terbelalak. Kedua tangan mereka lumpuh dan tulang-tulang ayam itu sudah menancap pada lengan mereka, mengenai urat-urat besar sehingga membuat lengan mereka menjadi lumpuh dan terasa nyeri bukan main. Maklum bahwa pemuda itu adalah seorang ahli dan bukan lawan mereka, kedua orang pengemis itu segera membalikan tubuh dan pergi dari situ dengan langkah lebar. Kedua lengan masih bergantung lumpuh. Hei, jangan lupakan tongkat jimat kalian Tian Xin berseru. Tian Xin menyambar dua tongkat itu, kemudian melemparkannya dengan sembarangan ke depan. Tongkat-tongkat itu melayang dan dengan tepat sekali tiba di punggung kedua orang pengemis itu, mengait dan bergantung seperti kalau mereka yang menggantungnya sendiri. Semua orang yang berada di rumah makan itu dan tadi sudah melongo keluar pintu dan jendela, karena mereka merasa yakin bahwa pemuda itu tentulah akan dibunuh oleh dua orang bute kaipang, kini terbelalak dan melongo penuh keheranan. Hampir mereka itu tidak dapat mempercayai pandang mati mereka sendiri menyaksikan dua keanahan yang selama bertahun-tahun tak pernah terjadi itu. Pertama, adanya seorang pemuda yang berani mati melawan dua orang bute kaipang, bahkan berani menyebut-nyebut serta menantang len Xin. Dan kedua, adanya seorang pemuda yang sanggup mengalahkan dua orang pengemis bute kaipang hanya dalam satu gebrakan saja, tidak mempergunakan senjata melainkan menggunakan tulang-tulang ayam. Dan kini mereka melihat pemuda itu dengan lenggang kongkung meninggalkan tempat itu senaknya, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu mulailah orang-orang bertanya-tanya, siapakah gerangan pemuda yang luar biasa itu? Luar biasa beraninya dan juga luar biasa lihainya? Pertanyaan ini juga bergema di seantara bute kaipang. Tiga orang kaipang cu yang mendengar laporan dari dua orang anak buahnya, melihat betapa tulang-tulang ayam itu menusuk lengan-lengan murid atau anak buah mereka bagaikan senjata-senjata rahasia yang ampuh, langsung mengebrak meja. Siapakah pemuda keparat itu? Kami, kami tidak tahu namanya. Bodoh. Kenapa tidak kalian tanya dan di mana dia sekarang? Seorang pengemis yang baru datang berkata, harap pang cu ketahui bahwa pemuda itu kini mondok di rumah penginapan Lok Nam. Bagus, kata Ang Ikayong, ketua pertama. Lima ular hitam, malam nanti kutugaskan untuk menangkapnya dan menyeletnya ke sini. Lima orang pengemis sering tak memberi hormat dan menyatakan kesanggupan mereka. Kelimanya berusia empat puluhan tahun dan semuanya bertubuh tinggi kurus. Mereka ini terkenal dengan julukan Hekco Ang Go Kai, lima pengemis ular hitam. Hekco Ang Go Kai ini tadinya adalah lima orang perantau yang menjual obat-obatan serta racun-racun ular dan memainkan pertunjukan dengan ular-ular hitam. Oleh karena itulah, sesudah mereka ditundukan oleh bute Kaipang dan menakluk, mereka lantas diterima sebagai anggota-anggota Kaipang kemudian menjadi lima di antara pembantu-pembantu para ketua Kaipang itu, dengan julukan lima pengemis ular hitam. Mereka adalah para ahli racun yang liai, di samping ilmu silat mereka yang tinggi, apalagi sesudah mereka menerima ilmu hokmopang, tongkat penakluk iblis. Malam itu suasana di penginapan Lok Nam Sunyi sekali. Hal ini bukan sekali-kali karena penginapan itu sepi tamu, sama sekali tidak, melainkan karena pemilik penginapan serta para tamu, penjaga dan pelayan sudah mendengar dari bute Kaipang bahwa seorang di antara para tamu mereka, yaitu pemuda tampan berpakaian sastrawan yang bersikap halus itu, adalah musuh bute Kaipang yang malam itu hendak ditangkap oleh bute Kaipang. Tentu saja hal ini menimbulkan ketegangan, apalagi ketika para pelayan membocorkan rahasia itu kepada tamu-tamu lainnya. Para tamu ada yang pindah tempat, dan yang tidak pindah penginapan, sore-sore telah menutup pintu kamar dan tidur atau berdiam di dalam kamar saja dengan hati gelisah, takut kalau-kalau mereka terbawa-bawa. Tentu saja Tian Xin tahu atau menduga bahwa malam itu tentu akan terjadi sesuatu. Sesudah pancingannya yang berhasil pagi tadi, setelah dia melukai dua orang pengemis itu, luka-luka ringan saja untuk sekedar memancing keluarnya Ka Kap, yaitu Lam Xin yang dicarinya, dia menanti dengan sabar. Sejak pagi tidak terjadi sesuatu, akan tetapi dia tahu bahwa tidak mungkinlah kalau bute Kaipang diam-diam saja dan merasa takut kepadanya. Demontrasi kepandayan yang tadi diperlihatkannya pada saat dia mengalahkan dua orang pengemis itu tidak berapa hebat, sehingga tidak mungkin membuat jury tokoh-tokoh bute Kaipang yang tentu jauh lebih lihai daripada tingkat yang telah diperlihatkannya pagi tadi. Dia menduga kalau hari itu tidak terjadi sesuatu, tentu pihak perigemis itu menanti sampai malam ini. Maka dia pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, akan tetapi pada lahirnya, dia nampak tenang-tenang saja, bahkan para pengurus dan pelayan rumah penginapan itu dapat mendengar dia bernyanyi-nyanyi dan membaca sajak dengan suara merdu di dalam kamarnya. Menjelang tengah malam, keadaan di rumah penginapan itu sudah betul-betul sunyi sepi. Pemuda yang menjadi pusat perhatian, yang tadi masih membaca sajak dengan suaranya yang merdu, kini pun sudah tidak ada suaranya lagi. Kamarnya sudah sunyi, lilin sudah dipadamkan dan agaknya pemuda ini sudah tidur. Nampak bayangan-bayangan orang berkelebat dengan cepat. Mereka memasuki rumah penginapan itu dengan mudah karena memang mereka bekerjasama dengan pengurus hotel, lalu mereka itu menyelingap mendekati kamar nomor lima, kamar di mana Tian Xin bermalam. Tidak lama kemudian, ada asap putih memasuki kamar itu melalui lubang jendela. Asap dari dupa yang sangat harum. Sesudah sampai beberapa lamanya membiarkan kamar itu penuh asap dupa wangi yang mengandung obat dius, lima orang pengemis ular hitam itu lalu mencokel jendela dan membiarkan asap-asap itu keluar lagi melalui jendela-jendela yang terbuka. Betapapun juga, mereka masih tetap menggunakan sapu tangan yang sudah diberi obat penawar untuk ditutupkan pada muka mereka dan mereka lalu berloncatan masuk melalui jendela yang telah terbuka. Mereka berlima melihat tubuh berselimut di atas pembaringan, sedikit pun tidak bergerak. Dengan girang karena ternyata lawan yang dikatakan lihai ini begitu mudah ditundukan, lima orang itu menubruk ke depan dengan penerangan yang menyorot ke dalam dari luar jendela yang sudah terbuka. Biarpun remang-remang mereka dapat melihat bahwa lawan mereka itu rebah berselimut dalam keadaan tak berdaya. Hayaa mereka berteriak dengan kaget. Kita tertipu. Kiranya yang mereka tubruk bersama itu tak lain hanyalah sebuah guling yang diselimuti dan diletakkan di atas bantal, seperti orang tidur. Dan orangnya sendiri entah berada di mana. Cepat keluar, angin buruk kata yang menjadi pimpinan. Angin buruk ini berarti bahwa keadaan tidak bagus bagi mereka sehingga mereka hendak cepat-cepat pulang untuk melaporkan kegagalan mereka itu. Akan tetapi, ketika mereka sedang berlomcatan keluar, di ruangan depan telah menanti seorang pemuda yang berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum memandang kepada mereka. Dan pemuda ini bukan lain adalah Tian Xin. Hahaha, pengemis-pengemis tolol bisanya hanya menangkap bantal guling pemuda itu mengejek sambil tersenyum lebar. Lima orang pengemis yang telah menerima perintah dari ketua mereka untuk menangkap pemuda itu, hidup atau mati demikian kata ketua mereka, cepat maju mengurung. Orang muda, menyerahlah supaya kami dapat membawamu kepada ketua kami dan tak perlu untuk melukaimu, kata seorang di antara mereka. Sebenarnya ucapan ini sama sekali bukan timbul karena rasa sayang kepada pemuda ini, melainkan karena mereka sudah gentar dan ingin agar pemuda itu menyerah saja supaya mereka tidak perlu menghadapi bahaya perlawanan pemuda yang cerdik sekali ini. Jembe busuk, ucapanmu seolah-olah kalian mampu melukaiku, apalagi menangkapku. Suruh ketua kalian ke sini, itu si Lemsin kemana dia? Kenapa dia tidak berani muncul? Sampaikan tantanganku ini kepadanya. Manusia sombong lima orang pengemis itu marah bukan main karena nama Lemsin bagi mereka seperti nama dewa junjungan yang tidak boleh dibicarakan begitu saja tanpa dipuja. Mereka segera menerjang dengan tongkat akar bahar mereka, langsung mereka mainkan ilmu tongkat hok mopang yang lihai. Tingkat kepandayan lima ular hitam ini sebetulnya masih jauh terlampau rendah apabila dibandingkan dengan tingkat yang dimiliki Tiansin pada saat itu sehingga kalau saja dia menghendaki, maka hanya dalam satu dua jurus saja Tiansin dengan mudah akan bisa merobohkan, bahkan menewaskan mereka semuanya. Akan tetapi pemuda ini masih melanjutkan siasatnya memancing kakap sehingga dia tak mau memikin gentar kakap yang hendak dipancingnya itu. Maka dia pun melayani lima orang itu dengan hati-hati agar nampak agak seimbang. Dengan ilmu San In Kun Hoat dia mempermainkan mereka seperti seorang dewasa mempermainkan lima orang anak-anak yang nakal saja. Kemana pun tongkat mereka menyambar, selalu saja mengenai tempat kosong atau dapat ditangkis oleh tangan Tiansin. Beberapa kali dia membiarkan tubuhnya terpukul, bahkan sempat pula dia berpura-pura terhuyung. Dengan demikian, lima orang itu akan menganggap bahwa sebetulnya tingkat kepandalannya tidak jauh lebih tinggi daripada mereka. Dengan lagak bagai orang kewalahan, akhirnya Tiansin mencabut pedangnya sehingga nampaklah cahaya perak. Itulah Gin Hawe Akiyam, pedang bunga perak yang diterimanya sebagai hadiah dari neneknya, yaitu nenek Siagyo Keng suami pendekar Saktiap Kun Liong di Bue Hoasan. Dan kini perkelahian menjadi semakin seru. Dengan pedang di tangan, Tiansin segera memainkan pedang itu dengan indahnya dan mengatur agar mereka nampak setanding. Setelah membiarkan lawannya mengeroyok selama 30 jurus lebih barulah pedangging Hawe Akiyam menyambar ganas, lantas robohlah empat orang pengeroyok dengan leher berlubang dan mereka pun tewas seketika, adapun yang seorang lagi hanya kehilangan lengan kanan sebatas siku yang dibuntungi oleh Tiansin. Orang ini merintih-rintih sambil menggunakan tangan kiri memegangi sisa lengan yang buntung itu. Hem, pulanglah dan katakan kepada Lensin bahwa aku menanti kedatangannya di dalam kamarku sesudah berkata demikian, tanpa mempedulikan apa-apa lagi, Tiansin berjalan kembali ke dalam kamarnya dan memasuki kamar, menutup jendela dan pintu, lalu tidur berselimut dan sebentar saja dia pun sudah pulas. Tentu saja peristiwa ini lalu menimbulkan kegemparan pada kalangan pengemis di Butek Kaipang. Pemuda yang pagi tadi melukai dua orang pengemis, malam ini bahkan sudah membasmi lima ular hitam, membunuh empat orang di antara mereka dan membuntungi lengan yang seorang lagi. Inilah hebat bukan main. Lima ular hitam adalah pembantu-pembantu utama dari tiga orang ketua, bahkan dalam hal ilmu kepandayan, mereka itu hanya berada di bawah tingkat tiga orang ketua itu. Biarpun menurut laporan orang terakhir yang buntung lengannya itu bahwa ilmu kepandayan pemuda itu hanya setingkat dengan mereka, namun pemuda itu sudah dapat membunuh lima ular hitam, maka hal ini saja sudah amat hebat. Berarti bahwa para ketua itu sendiri harus turun tangan. Dan mereka semua bertanya-tanya, siapa gerangan pemuda yang berani mati menentang Butek Kaipang, dan bukan hanya menghina, kini bahkan berani membunuh itu. Mereka pun segera teringat akan nama yang baru-baru ini menghebohkan dunia persilatan, malah sempat mengegerkan kota raja, yaitu pendekar sadis. Benarkah pemuda ini adalah pendekar sadis? Dan apabila benar demikian, mengapa dia mengacau dihangyang dan sengaja memusuhi Butek Kaipang? Kalau benar pemuda itu pendekar sadis, maka pihak Butek Kaipang harus bersikap hati-hati. Tiga orang ketua Butek Kaipang itu bersikap hati-hati dan mereka bertiga segera pergi menghadap Lemsin di dalam gedungnya yang indah itu. Saat tiga orang ketua itu datang menghadap Lemsin, nenek itu, sedang duduk menghadapi makan pagi, dan sebelum dia menerimanya, dia telah lebih dahulu mendengar dari pelayan wanita tentang permohonan tiga orang itu untuk menghadap. Hem, pagi-pagi begini sudah berani mengganggu, tentu ada hal penting. Suruh mereka langsung saja datang ke sini dan juga sediakan sarapan untuk mereka, perintahnya yang cepat ditaati oleh para pelayannya, yaitu wanita-wanita yang cantik-cantik. Begitu masuk dan bertemu dengan nenek itu, tiga orang ketua Butek Kaipang yang juga dapat disebut murid-murid Lemsin, menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi nenek itu cepat menggerakkan tangannya menyuruh mereka bangkit dengan sikap muak. Sudah, kalian jangan banyak memakai peraturan kuno. Lebih baik duduklah dan temani aku sarapan, dan jangan bicara sebelum kita selesai makan, ucapannya ini diikuti sikap wajah ramah dari muka yang berkeriputan itu, akan tetapi sepasang net itu, yang selalu ditakuti serta dikagumi oleh ketiga orang ketua Kaipang ini, kelihatan bersinar-sinar dan mencorong penuhi bawah menyeramkan. Tiga orang ketua itu tidak berani menolak, biarpun agak canggung namun mereka makan sarapan pagi bersama guru sekaligus ketua mereka yang mereka hormati dan takuti itu. Dan akhirnya, selesai juga lah nenek itu sarapan pagi, pekerjaan yang dilakukan dengan senatnya seakan-akan tidak ada apa-apa yang menyusahkan di dunia ini, sama sekali tidak peduli akan sikap tiga orang bawahannya yang canggung dan kelihatan gugup itu. Setelah para pelayan wanita yang cantik-cantik dan muda-muda itu membersihkan meja, barulah Lemsin menghadapi tiga orang ketua itu, lantas berkata, sepagi ini kalian sudah datang mengganggu ku, tentu ada urusan penting sekali yang kalian merasa tak sanggup menanggulangi sendiri. Nah, apakah itu? Harap lociampu sudi memaafkan kami, kata mereka. Mereka memang hanya berani menyebut lociampu kepada nenek itu, karena nenek itu tidak menganggap mereka sebagai murid. Dan memang kenyataannya, nenek itu hanya menurunkan beberapa macam ilmu pukulan, terutama hokmopang kepada mereka itu. Sebenarnya kami tidak berani mengganggu lociampu dan rasanya kami masih sanggup untuk menanggulangi sendiri. Akan tetapi, karena kami menduga bahwa pengacau yang sekali ini menentang bute kai pang adalah orang yang baru-baru ini namanya menonjol di dunia keng ou, bahkan sudah mengegerkan kota raja, maka kami memberanikan diri untuk melaporkan kepada lociampu dan mohon petunjuk dan keputusan. Jika lociampu menghendaki kami turun tangan sendiri, tentu kami tidak lagi mengganggu lociampu. Menggegerkan kota raja? Siapakah yang akhir-akhir ini menggegerkan kota raja selain pendekar sadis itu? Itulah dia orangnya yang akan kami laporkan kepada lociampu. Nenek itu nampak tertarik. Ah, benarkah? Benarkah pendekar sadis itu yang kini datang ke sini menentang bute kai pang? Lekas ceritakan semuanya. Ang Ikai Ong lalu mewakili parasutenya dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi dengan sejelasnya, dimulai peristiwa di rumah makan di mana ada seorang pemuda yang telah menghina seorang pengemis, kemudian ada dua orang pengemis dilukainya dengan tulang ayam dan disertai penghinaan supaya tulang-tulang ayam itu disampaikan kepada raja pengemis. Bahkan dia sudah berani menyebut-nyebut dan menantang nama lociampu. Inilah yang membuat kami berpikir lebih baik melaporkan kepada lociampu. Nenek itu tidak marah. Nenek itu tidak pernah memperlihatkan kemarahan. Bahkan ada kalanya dia membunuh orang sambil tersenyum saja. Menarik sekali katanya dan sepasang matanya itu bersinar-sinar, nampak tertarik benar. Lalu bagaimana? Teruskan dan ceritakan bagaimana kepandainya. Menurut laporan para anggota, kepandainya tidaklah seberapa hebat. Memang ia telah merobohkan dua orang pengemis tingkat rendahan. Kemudian kami mengutus lima ular hitam untuk menangkapnya di rumah penginapan. Hem, apabila mereka juga gagal, maka menarik sekali, kata si nenek yang sudah mengenal kelihayan serta kelicikan lima ular hitam itu. Memang mereka telah gagal, lo ciampul. Akan tetapi menurut seorang di antara mereka yang hanya menderita buntung lengannya, tingkat kepandainya pemuda itu seimbang saja dengan mereka berlima, jadi menurut pikiran kami, bukan merupakan bahaya besar. Dia lalu menceritakan semua peristiwa di rumah penginapan itu, tentang matinya empat di antara lima ular hitam dan seorang lagi yang dibuntungi lengannya dan kembali di dalam kesempatan itu, si pemuda menantang Lemsin tanpa menyebutkan namanya. Lemsin mengangguk-angguk. Hem, agaknya lancang juga pemuda itu, dan sombong sekali. Memang ia sombong bukan men, lo ciampul. Akan tetapi jika lo ciampul menghendaki, kami masih cukup kuat untuk menundukkan dan menyeret dia ke depan kaki lo ciampul, kata Ang Ikayong dengan penasaran sekali. Akan tetapi nenek itu tersenyum. Dia sudah berulang kali menantangku, kalau aku diam saja nanti bisa disangka bahwa aku tidak berani kepadanya. Akan tetapi, sebelum kau menyerahkan surat tantanganku kepadanya, selidiki lebih dulu apakah benar dia adalah pendekar sadis yang disohorkan itu atau bukan. Kalau bukan, jangan berikan suratku dan bunuh saja dia, aku tidak mau mencampurinya lagi. Tapi kalau benar dia pendekar sadis, serahkan surat tantanganku. Aku akan melihat dulu bagaimana kelihayanya menghadapi kalian. Kalau kuanggap dia patut untuk melawanku, baru aku akan menemuinya. Lamsin memanggil pelayan lantas membuat coretan-coretan di atas kertas merah muda, kemudian memasukkan surat itu ke dalam amplop yang ditulis dengan huruf-huruf halus. Kepada pendekar sadis. Sehari lewat tanpa ada apa-apa. Tian Xin masih menanti di rumah penginapan itu. Dia tidak merasa heran ketika melihat semua orang di dalam rumah penginapan itu bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal malam tadi ada empat orang tewas di ruangan depan, dan seorang lagi buntung lengannya. Dia tahu bahwa semua bekas telah dibersihkan dan para pengurus rumah penginapan itu tidak berani membuka mulut, tentu telah dipesan oleh pihak Bute Kaipang. Dia tidak tahu bahwa waktu seharian itu dipergunakan oleh para anggota Kaipang untuk melakukan penyelidikan, mendengar tentang pendekar sadis. Setelah mereka mendapat berbagai keterangan tentang pendekar itu, yang dikabarkan masih muda dan berpakaian sasrawan, pandai bersajak dan suka bernyanyi, bersikap lemah lembut, murah senyum, mereka tak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang bermalam di rumah penginapan Lok Nam itu sudah pasti adalah pendekar sadis. Maka pada hari berikutnya, pagi-pagi sekali seorang pelayan mengetuk pintu kamar Tian Xin. Masuk saja, pintuku tidak dikunci kata pula Tian Xin yang sedang duduk termenung di dalam kamarnya. Pintu lalu terbuka dan pelayan itu menyerahkan sebuah hamplok. Ada orang menyerahkan surat ini, Kong Cu, akan tetapi walaupun nomor kamarnya adalah nomor lima, kami tidak tahu apakah benar surat ini untuk Kong Cu ataukah bukan. Tian Xin menerima surat beramplok merah muda itu, membaca tulisannya di luar. Kepada pendekar sadis, dia tersenyum dan mengangguk. Benar, surat ini untukku. Terima kasih. Itulah tindakan terakhir dari pihak Kaipang untuk meyakinkan bahwa memang pemuda itu adalah pendekar sadis, yaitu melalui pelayan itu. Pelayan itu membungkuk, agak terlalu dalam karena dia terkejut dan ketakutan, lalu segera mengundurkan diri keluar dari kamar itu. Tian Xin tersenyum dan merobek hamplok, mengeluarkan kertas merah muda. Dia tetap bersikap hati-hati, tidak ceroboh pada waktu membuka surat karena dia maklum bahwa seorang penjahat yang liai dapat saja membunuh lawan melalui surat. Akan tetapi, tidak ada jarum rahasia ataupun asap beracun yang menyambar keluar dari hamplok, juga tidak tercium sesuatu kecuali sedikit keharuman minyak wangi, karena itu dia membuka kertas tertulis itu dengan senyum geli. Namanya juga Datu Kaum Sesat, pikirnya. Menulis surat pun dengan amplok dan kertas berwarna merah muda dan berbau harum pula. Dengan tenang namun tertarik dibacanya tulisan yang gorsannya halus dan rapi itu. Lam Sin menantang kepada pendekar sadis untuk mengadu kepandayan melawan murid-muridnya di lembah Gunung Cemara di sebelah timur kota Heng, yang, kalau pendekar sadis memang berani. Lewat tengah hari menjelang sore hari ini. Tertanda, Lam Sin. Tian Sin tertawa dan merasa girang sekali. Akhirnya Seng Kakap mulai memperlihatkan dirinya, walaupun masih bersembunyi di balik murid-muridnya. Hahaha, menghadapi engkau sendiri aku tidak takut, apalagi murid-muridmu, Lam Sin katanya sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, sudah terdengar pemuda ini bernyanyi-nyanyi di dalam kamarnya, sikapnya tenang-tenang saja sehingga anak buah Kaipang yang dipasang di sana untuk menyelidiki, segera melaporkan kepada tiga orang ketua Kaipang yang menjadi semakin terheran-heran, akan tetapi juga mendongkol dan penasaran sekali. Pemuda itu sudah menerima tantangan Lam Sin, tentu sudah membacanya, akan tetapi malah bernyanyi-nyanyi. Manusia ataukah setan orang itu? Siang hari itu Tian Sin memesan makanan yang cukup mewah seperti orang berpesta pora seorang diri. Tadinya timbul pikiran para ketua Kaipang untuk meracuni pemuda ini, akan tetapi mereka takut kepada Lam Sin, sebab salah satu di antara hal-hal yang dibenci oleh Datuk itu, selain perkosaan yang merupakan hal terutama, adalah kecurangan dalam menghadapi lawan. Sekarang Lam Sin sudah mengirim surat sendiri, menantang, maka kalau sampai mereka melakukan penyerangan melalui makanan yang mengandung racun, kalau sampai gagal, tentu Lam Sin akan mendapat malu dan akan menjadi marah sekali kepada mereka. Dan mereka bergidik kalau membayangkan Datuk itu marah kepada mereka. Sehabis makan, sesudah beristirahat beberapa jam lamanya, pada waktu matahari mulai condong ke arah barat, Tian Sin pun keluar dari kamarnya, langsung menghampiri meja pengurus rumah penginapan itu dan bertanya dengan ramah, Tolong kalian beritahukan di mana aku dapat menemukan lembah gunung cemara di sebelah timur kota ini. Para pengurus itu gemetar ketakutan. Alangkah beraninya pemuda ini, pikir mereka. Tentu pemuda ini sudah menduga bahwa para pengurus di rumah penginapan ini juga tunduk kepada Kaipang akan, tetapi sikapnya demikian tenang seperti berada di antara sahabat-sahabat sendiri saja. Tergopoh-gopoh pengurus rumah penginapan yang memang sudah menerima pesan itu memberitahukan jalan serta arah tempat yang hendak dikunjungi oleh pemuda yang kini secara diam-diam mereka kenal sebagai pendekar sadis sehingga pandang mati mereka berbeda penuh kengerian dan ketakutan. Lembah itu merupakan padang rumput yang rata dan lembut, nampak kehijauan seperti permadani dihamparkan. Tempat itu dikelilingi hutan-hutan kecil, namun di padang rumput itu sendiri tidak ada pohonnya. Pada waktu Tian Xin sedang berjalan seorang diri menuju ke lembah ini, melalui hutan cemara seperti yang diberitahukan oleh pengurus rumah penginapan, tempat yang sunyi dan tidak nampak ada seorang pun manusia, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara ketawa dan berkelebatnya orang tak jauh disamprinya. Yang amat mengejutkan hatinya adalah karena orang itu bergerak sedemikian cepatnya seperti menghilang saja. Tian Xin seakan tenang-tenang saja dan dia tak akan mengambil peduli kalau saja yang bergerak itu orang biasa, atau dengan ginkang biasa saja. Akan tetapi gerakan orang ini mengejutkan hatinya. Demikian cepatnya bagaikan terbang. Maka dia merasa penasaran dan dia pun lalu mengerahkan ginkang dan melakukan pengejaran. Bayangan itu masih nampak di depan, akan tetapi bayangan itu cepatnya sungguh luar biasa. Lenyap di balik pohon di depan, tau-tau muncul di sebelah kirinya. Dia mengejar, lenyap lagi, kemudian muncul di sebelah kanan. Tian Xin semakin penasaran, jelas bahwa bayangan itu sedang mempermainkan dirinya, atau setidak-tidaknya, tentu tengah menguji kecepatan gerakannya. Dia lalu meloncat dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar, akan tetapi bayangan itu lenyap ketika dia tiba di padang rumput dan di situ ternyata sudah berkumpul tiga orang ketua berikut sedikitnya tiga puluh orang anak buah bute Kaipang yang tinggi tingkatnya. Tian Xin lalu teringat bahwa dulu, menurut penuturan Chia Kong Liang, bute Kaipang dipimpin oleh seorang pengemis sakti bernama Lem Tian Kai Ong. Dia tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi perubahan besar, Lem Tian Kai Ong telah meninggal dunia dan kini bute Kaipang telah berganti pimpinan, yaitu ketiga orang pengemis setengah tua yang berdiri dengan gagahnya di depannya itu. Maka, melihat tiga orang pengemis yang berdiri dengan kedua kaki tegak agak dipentang dengan sikap gagah, dia kemudian melangkah maju, menghampiri mereka dan sesudah memandang ke kanan-kiri, dia lalu berkata, suaranya halus, wajahnya berseri, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi calon lawan melainkan berada di antara para sahabat. Manakah ketua bute Kaipang yang bernama Lem Tian Kai Ong? Dan mana pula Datuk Lem Sin yang telah mengirim surat tantangan kepadaku? Aku telah datang, harap mereka berdua suka memperkenalkan diri. Pendekar sadis, kalau engkau mencari ketua bute Kaipang, kamilah ketuanya. Tian Sin memandang kepada tiga orang itu dengan penuh perhatian. Yang bicara tadi adalah seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun, berjubah merah tambal-tambalan. Di sampingnya berdiri kakek berjubah hijau dan seorang lagi berjubah putih. Usia mereka sebaya dan ketiganya memegang sebuah tongkat yang ujungnya runcing. Yang manakah di antara Sam Wi yang bernama Lem Tian Kai Ong? Ang I Kai Ong menjawab, pendekar sadis, orang yang kau cari itu, Lem Tian Kai Ong telah meninggal dunia dan kini yang menjadi ketua bute Kaipang adalah kami bertiga. Ah, begitukah? Dan di mana adanya Lo Chiampo yang berjuluk Lem Sin? Aku datang untuk memenuhi panggilan dan tantangannya. Bocah sombong bentak Jeng I Kai Ong dengan marah. Tidak sembarangan orang boleh berhadapan dengan Lo Chiampo Lem Sin. Engkau sudah mengacau dan menghina bute Kaipang. Nah, sekarang engkau telah berhadapan dengan kami, ketuanya. Kalau engkau mampu mengalahkan kami, barulah boleh bicara tentang bertemu dengan Lem Sin. Tian Xin mengangguk-angguk dan tersenyum. Dia sudah menduga akan hal ini, maka dia pun tertawa bergelak dan berkata lantang, dengan harapan agar suara ketawanya dan kata-katanya dapat terdengar oleh Lem Sin yang di akhirat tentu bersembunyi tak jauh dari situ. Hahaha. Kiranya yang bernama Lem Sin hanyalah seorang licik yang bersembunyi dan berlindung di belakang sekumpulan pengemis tukang pukul. Dia keliru karena Lem Sin sama sekali tidak mendekati tempat itu kecuali ketika mencoba ginkangnya tadi, kemudian terus pulang dan hanya mengutus seorang pelayannya untuk menyaksikan jalannya pertempuran sambil bersembunyi. Kata-kata Tian Xin tadi merupakan penghinaan yang luar biasa. Para pengemis bute Kaipang memandang Lem Sin sebagai seorang junjungan yang sangat ditakuti, dikagumi dan dihormati. Sekarang pemuda ini memaki nenek itu, tentu saja mereka menjadi marah sekali. Akan tetapi, ketiga orang ketua bute Kaipang itu sudah mendengar tentang pendekar sadis yang telah mengegerkan kota raja, telah mengacau HWAI Kaipang di kota raja dan membunuh dua orang ketua HWAI Kaipang, bahkan telah membunuh Toan Ong, ya. Kemudian terdengar desas-desus pula bahwa pemuda ini telah mengacau Pek Lian Kau dan membunuh Tok Chiang Sian Jin yang amat lihai itu. Maka, mereka bertiga tidak berani ceroboh dan Ang Ika Ong lantas berteriak kepada para anak buahnya, yaitu para tokoh bute Kaipang yang sudah mempunyai tingkat tinggi, agar segera maju mengepung dan mengeroyok. Kurang lebih 30 orang tenaga bute Kaipang cepat maju mengepung dan mereka bergerak mengelilingi pemuda itu sambil mengeluarkan senjata masing-masing. Sebagian besar di antara mereka memegang tongkat pendek dari baja, akan tetapi ada pula yang membawa tombak, golok atau pedang. Tian Xin yang memang datang dengan maksud untuk membasmi bute Kaipang yang pernah membantu saat keluarga Chiu Haisan diserbu, berdiri tegak dengan sikap tenang sekali. Sepasang matanya mengeriling ke depan, kanan dan kiri, ada pun, pelingannya terus mengikuti gerak-gerik para pengurung yang tidak dapat dilihat oleh sepasang matanya, yaitu mereka yang berada di belakangnya. Setiap urat syaraf di tubuhnya menegang dan sudah dalam keadaan siap. Tian Xin berdiri tegak dan diam bukan karena menanti mereka menyerang lebih dahulu, melainkan terutama sekali membuat perhitungan dan mempelajari kedudukan mereka. Dia melihat bahwa para pengemis itu bergerak dengan teratur, dengan barisan yang terlatih bukan sekedar mengeroyok secara awut-awutan belaka. Oleh karena itu dia pun bersikap waspada. Dia melihat betapa ketua baju merah berdiri di belakang barisan yang berada di depannya, ketua baju hijau dan ketua baju putih memimpin barisan yang berdiri di belakang barisan yang berada di depannya, ketua baju hijau memimpin barisan di sebelah kanannya dan ketua baju putih memimpin barisan yang berdiri di sebelah kirinya. Ada pun sisa pasukan pengemis itu berada di belakangnya. Tiba-tiba mereka yang berada di belakangnya itu bersorak dan dia mendengar mereka itu telah menggerakkan senjata dan menyerbu ke arahnya. Menurut pendengarannya, kiranya tidak kurang dari 10 orang yang menerjangnya dari belakang. Akan tetapi dia masih sempat memperhatikan ke depan, kanan dan kirinya sebab itu taulah dia bahwa bahaya datangnya dari 3 orang ketua itu. Dia melihat betapa mereka, 3 golongan ini sudah siap untuk menyerbu dan menunggu kesempatan. Dia pun bisa menduga bahwa barisan belakang yang agaknya tidak dipimpin langsung oleh para ketua itu hanya dipergunakan untuk menggertak atau mengacau saja, untuk memecah perhatiannya, padahal yang menjadi inti pasukan penyerang adalah dari depan, kanan dan kiri itu. Sebab itu, Tian Xin seperti tidak mempedulikan serangan dari belakang, melainkan tetap memperhatikan musuh-musuh di depan. Setelah dia merasa ada sambaran senjata yang sudah dekat sekali dengan tubuh belakangnya, barulah dia membalik dan menggerakkan kedua tangan yang mengandung tenaga sakti Tian Te Xinjiang. Terdengar teriakan-teriakan, dan nampak senjata-senjata terlempar lalu disusul robohnya 5 orang penyerang paling depan yang terjengkang dan tak berkutik lagi karena mereka telah tewas oleh sambaran hawap pukulan Tian Te Xinjiang yang meretakan kepala dan memecahkan dada mereka itu. Memang Tian Xin tidak mau berlaku kepalang tanggung, begitu memapaki serangan dia telah mengerahkan tenaga Xin Kang yang kuat sekali. Melihat hal ini, sisa penyerang dari belakang itu terbelalak dan muka mereka pucat, hati mereka gentar bukan menging. Belum pernah mereka melihat ada lawan yang diserbu, sekali membalikan tubuh dan mendorong dengan dua tangan, langsung membunuh lima orang teman mereka. Ketika Ang Ikai Ong menggerakkan pasukannya menyerbu, Tian Xin telah membalikan tubuhnya lagi. Dia melihat bahwa Jeng Ikai Ong dan Pek Ikai Ong sudah menggerakkan barisan masing-masing, maka senjata dari depan, kiri dan kanan datang bagaikan hujan saja. Tian Xin menyambut semua serangan itu dengan tangkisan, elakan, dan juga tak tinggal dia melainkan membagi-bagi tamparan dan tendangan. Dan hebatnya, setiap serangan balasan dari kaki serta tangannya tentu membuat roboh seorang pengeroyok untuk tidak bangun lagi karena tewas seketika. Terjadi pengeroyokan dan perkelahian yang seru dan mengerikan. Karena datangnya senjata seperti hujan, dan penyerangan itu amat teratur, maka biarpun Tian Xin dapat melindungi dirinya dengan pengerahan Xin Kang yang membuat tubuhnya kebal dan tak dapat terluka oleh senjata, namun dia tidak dapat melindungi bajunya yang menjadi robek-robek di sana sini. Dia pun menjadi marah sekali. Memang penyerangan itu teratur sekali. Kalau dia menghadapi barisan kiri, maka barisan kanan menyerbu, dan kalau dia membalik ke kanan, maka yang dari depan menyerbu dan demikian sebaliknya. Dia mengamuk terus sehingga kini telah ada kurang lebih 12 orang roboh dan tewas oleh hamukannya. Dan ketika dia memperoleh kesempatan, melihat Ang Ikai Ong yang terdekat, dia segera meloncat, membiarkan senjata para pengemis menghantaminya sambil melindungi dirinya dengan kekebalan, kemudian dia langsung menyerang Ang Ikai Ong. Kakek ini terkejut lantas menggerakkan tongkatnya, menyambut tubuh Tian Xin dengan tusukan tongkat, dengan ujung tongkat yang runcing itu meluncur ke arah ulu hati Tian Xin. Pemuda ini cepat mengiringkan tubuhnya sehingga tusukan itu luput. Akan tetapi dengan gerakan kilat, tongkat berujung runcing itu sudah membalik dan dari samping menusuk ke arah lambung. Melihat kecepatan gerakan tongkat ini, maklumlah Tian Xin bahwa ilmu kepandaian si jubah merah ini hebat juga. Duk! Dia menangkis dengan lengannya sambil mengerahkan tenaga. Kini giliran Ang Ikai Ong terkejut. Tangkisan pemuda itu mengandung tenaga yang sedemikian besarnya sehingga dia terdorong mundur dan terhuyung. Cepat dia memberi isyarat sehingga kedua orang adiknya, yaitu Jeng Ikai Ong dan Pek Ikai Ong sudah cepat meloncat datang dan tongkat mereka menyambar ganas. Tongkat Jeng Ikai Ong meluncur ke arah pusarnya, adapun tongkat Pek Ikai Ong menghantam ke arah kepalanya. Plak! Plak! Dua tangan Tian Xin berhasil menangkis dua batang tongkat itu dan seperti juga Ang Ikai Ong, kedua orang ketua pengemis ini terkejut karena tangkisan itu membuat mereka terpelanting dan hampir terbanting roboh. Mereka lalu bergerak cepat dan mengeroyok dengan permainan tongkat mereka yang lihai. Karena mereka telah menerima latihan dari Lemsin, maka permainan tongkat mereka dengan ilmu Hok Mo Pang, tongkat penakluk iblis, sungguh hebat dan tingkat kepandayan mereka itu tidak di sebelah bawah mendiang Lotian Xin Kai dan Hek Bin Mo Kai, kedua orang ketua HWAI Kai Pang di kota raja itu. Para anggota Bute Kai Pang terlalu kaget dan gentar menyaksikan betapa pemuda yang terkenal dengan julukan pendekar sadis itu kini telah membunuh 12 orang teman mereka. Oleh karena itu, melihat betapa kini tiga orang ketua mereka telah maju bertiga dan mengeroyok pendekar sadis, mereka hanya mengurung tempat itu dan membiarkan tiga orang ketua mereka membereskan pemuda yang amat lihai itu dengan senjata siap di tangan. Masih ada 20 orang yang mengepung tempat itu. Sementara itu, Tian Xin mengamuk dengan hebatnya. Meskipun tiga orang itu memiliki Hok Mo Pang yang sangat tangguh dan senjata mereka yang terbuat dari baja tulen itu juga ampuh sekali, apalagi gerakan mereka bertiga demikian teratur, saling mengisi dan saling melengkapi, tapi ketika berhadapan dengan Tian Xin mereka seolah-olah bertemu dengan gurunya. Pemuda ini menghadapi tiga tongkat mereka dengan tangan kosong saja dan sama sekali tidak pernah terdesak. Bahkan sebaliknya malah, dengan mainkan taik kek Xin Kun dan mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang, pemuda itu membuat mereka repot sekali hingga mereka seringkali terhuyung-huyung dan terpaksa memutar tongkat untuk melindungi diri dan cepat-cepat dibantu oleh temannya. Tian Xin memang sengaja hendak memamerkan kepandaian dan juga hendak mengenal ilmu tongkat Hok Mo Pang, karena dia harus mempersiapkan diri menghadapi Lian Xin yang tentunya lebih lihai lagi daripada tiga orang ini. Setelah dia mengenal liku-liku ilmu tongkat Hok Mo Pang yang harus diakuinya memang hebat itu, dia mengambil keputusan untuk mengakhiri perkelahian itu. Plak! Tongkat Ang I Kai Ong yang menghantam punggungnya, dia terima dengan punggungnya tanpa mengelak atau menangkis. Tongkat itu tetap melekat. Kedua matang I Kai Ong langsung terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Dia merontah, akan tetapi malah semakin hebat tenaga Xin Kang mengalir keluar dari kedua tangannya yang memegang tongkat. Hal ini terasa olehnya sehingga membuat dia panik. Tolong, tolong teriaknya dan terus berusaha menarik-narik tongkatnya. Melihat ini, jeng I Kai Ong dan teg I Kai Ong cepat membantu. Si jubah hijau cepat-cepat memasukkan tongkatnya ke arah lambung Tian Xin, dan Pek I Kai Ong menghantamkan tongkatnya ke punggung pemuda itu untuk membantu kakaknya melepaskan diri. Plak! Buk! Tian Xin menangkap tongkat yang menusuk lambungnya dan membiarkan tongkat Pek I Kai Ong menghantam punggungnya pula. Tenaga Tika Hai I Beng yang diakerahkan kini bekerja sepenuhnya dan tiga batang tongkat itu melekat di tangan dan punggungnya. Tiga orang pengemis tua itu terkejut sekali, akan tetapi makin hebat mereka mengerahkan tenaga, semakin keras pula tenaga Xin Kang mereka membanjir keluar tersedot oleh tubuh pemuda itu. Para pengemis yang melihat tiga orang ketua mereka itu memegangi tongkat sambil terus meronta-ronta seperti hendak menarik kembali tongkat mereka, dengan muka pucat metel, terbelalak dan napas terengah-engah, menjadi terheran-heran. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Karena mengira bahwa para ketua mereka itu hendak menarik kembali tongkat itu yang agaknya secara aneh terus dipertahankan oleh si pemuda, maka beberapa orang lalu meloncat maju dan membantu ketua mereka, memegang tongkat dan bantu menarik. Namun mereka ini pun berteriak kaget ketika tenaga mereka pun tersedot. Lebih banyak lagi yang datang ikut membantu dan kini ada belasan orang menarik-narik tongkat-tongkat itu, maka lebih banyak orang lagi yang tenaga Sing Kangnya tersedot oleh Tian Xin. Sisa para pengemis memandang bengong. Pada saat itu pula nampak ada bayangan berkelebat di atas kepalanya. Tian Xin terkejut melihat bayangan orang yang gerakannya cepat sekali dan ketika bayangan itu melayang lewat, ada dua buah benda kecil hitam menyambar ke arah kedua pundak Tian Xin. Tuk! Tuk! Dua buah batu hitam sebesar ujung jari tangan menyambar dengan lembut ke arah kedua pundak pemuda itu. Akan tetapi ternyata dua buah batu kecil itu tepat sekali mengenai jalan darah yang membuat Tian Xin seketika merasa tubuhnya tergetar hebat. Dia terkejut bukan men, maklum bahwa orang itu merupakan lawan yang amat tangguh dan kini keadaannya menjadi terancam. Maka dia cepat menarik kembali tenaga sedotan TKHIi Beng lantas menggunakan tenaga yang telah disedotnya itu untuk dihempaskan keluar melalui sepasang tangan dan seluruh badannya, membuat gerakan seperti seekor anjing berkirik mengusir air dari tubuhnya. Akibatnya, terdengar teriakan-teriakan kemudian belasan orang itu terlempar sampai jauh. Banyak di antara mereka yang tidak begitu kuat, roboh dan tewas, sedangkan tiga orang ketua Butek Kai Pang itu hanya merasa dada mereka sesak dan mereka muntah darah. Akan tetapi mereka masih mempunyai sisa-sisa tenaga untuk bangkit dan melarikan diri secepatnya. Tian Xin berlomcatan mengejar bayangan tadi. Akan tetapi dia melihat bayangan itu telah berada jauh sekali di depan, melintasi sebuah lereng bukit. Dia terus saja mengejar, akan tetapi akhirnya bayangan itu lenyap dan kemanapun dia mencari, hasilnya sia-sia. Akhirnya dia kembali ke tempat pertempuran tadi dan di situ sudah sunyi, tidak nampak seorang pun pengemis, juga mayat-mayat para anggota pengemis sudah lenyap. Hanya darah-darah yang berceceran di sana saja yang membuktikan bahwa di tempat itu baru saja terjadi perkelahian yang hebat. Tiba-tiba Tian Xin tertarik oleh bentuk ceceran darah di atas rumput. Ceceran darah itu membentuk huruf-huruf. Lam Xin menantang pendekar sadis di rumahnya. Membaca huruf-huruf itu, Tian Xin tertawa. Hahaha, Lam Xin, walaupun engkau mencurang, jangan mengira aku takut padamu. Tian Xin lalu berlari cepat memasuki kota dan segera mencari sarang bute Kaipang. Sarang itu sangat megah dan menyeramkan, akan tetapi dengan langkah tenang pemuda itu memasuki pintu gerbang yang terjaga oleh beberapa orang pengemis bute Kaipang. Para penjaga itu berdiri berbaris di kanan-kiri pintu gerbang, sama sekali tidak melarang atau bertanya kepada Tian Xin, bahkan rata-rata mereka memperlihatkan sikap tegang dan gentar terhadap pemuda ini. Tian Xin berjalan lenggang kangkung, masuk menuju ke gedung di belakang perumahan bute Kaipang itu sambil tersenyum. Akan tetapi tentu saja dia tidak pernah melepaskan kewaspadaannya karena dia maklum bahwa dia telah memasuki tempat tinggal Lam Xin, datuk dari selatan yang amat terkenal itu. Dia sudah memasuki goa naga dan harimau. Kelengahan di tempat seperti ini berarti ancaman maut. Selamat menikmati. Terima kasih.